Presiden Jokowi memberikan bantuan melalui Palang Merah Ukraina dan berkomitmen membantu rekonstruksi rumah sakit yang rusak parah akibat perang Setelah itu, Jokowi bertemu dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky di Istana Marzensky Jokowi menyampaikan bahwa kunjungannya merupakan bentuk kepedulian masyarakat Indonesia untuk Ukraina Saya sampaikan ke Presiden Zelensky bahwa kunjungan ini saya lakukan sebagai manifestasi kepedulian Indonesia terhadap situasi di Ukraina kata Jokowi Dia menegaskan posisi Indonesia mengenai pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Kenerti masih sangat sulit dicapai, Jokowi juga tetap menyampaikan pentingnya menyelesaian damai dan mengatakan bahwa spirit perdamaian tidak boleh pernah luntur Jokowi pun menawarkan diri untuk membawa pesan dari Zelensky untuk Presiden Rusia, Vladimir Putin Pasalnya, Jokowi akan berkunjung ke Rusia usai dari Ukraina Dalam kaitan ini, saya menawarkan diri untuk membawa pesan dari Presiden Zelensky untuk Presiden Putin yang akan saya kunjungi segera Ujarnya Selanjutnya, Jokowi menyampaikan kepeduliannya terhadap dampak perang bagi kemanusiaan Dengan kemampuan yang ada, rakyat dan pemerintah Indonesia berusaha memberikan kontribusi mantuan termasuk obat-obatan dan komitmen rekonstruksi rumah sakit di sekitar Kiev Di semping itu, Jokowi juga menyampaikan pentingnya Ukraina bagi rantai pasok pangan dunia Menurut dia, semua usaha harus dilakukan agar Ukraina bisa kembali melakukan ekspor bahan pangan Penting bagi semua pihak untuk memberikan jaminan keamanan bagi kelanjaran ekspor pangan Ukraina Termasuk melalui pelabuhan laut Saya mendukung upaya PBB dalam hal ini Tegas Jokowi Sementara itu, Zelensky menyampaikan apresiasinya atas kunjungan Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi ke negaranya pada Rabu 29 Juni 2022 Menurut dia, Jokowi adalah pemimpin negara Asia pertama yang berkunjung ke negaranya sejak invasi Melanda Ukraina Terima kasih atas kehadiran Presiden Jokowi yang merupakan kunjungan pertama pemimpin Asia sejak invasi Melanda Ukraina Kata Zelensky saat menyampaikan pernyataan pers bersama Jokowi usai pertemuan di Istana Marsensky Kiev Ukraina Saya juga mengundang kalangan usaha Indonesia untuk berpartisipasi dalam rekonstruksi Ukraina pasca perang sambungnya Terima kasih atas kehadiran Presiden Jokowi